Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat cinta Quran Saya mengajak sahabat semuanya Untuk berkontribusi di program Syiar Quran Yang di dalamnya ada program Membebaskan buta aksara Quran Program mencetak Satu juta da'i Quran Dan beasiswa Untuk para penghafal Quran Dan juga program sosial dan kemanusiaan Sungguh ini bagi orang-orang Beriman amat sangat menggiurkan Maka atas Apresiasi itu semuanya Kami persembahkan sebuah event spektakuler Amazing Muharram Mari dukung event Amazing Muharram Dengan berdonasi untuk program Syiar Quran Daftar langsung di www.mazingmuharram.com Salam cinta Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abu Sufyan belum masuk Islam Dan setelah dia masuk Islam Dia ceritakan hadis ini yang ada di dalam Sahabat Bukhari Nah kemudian apa yang dia ceritakan? Bercakap-cakap lah dia sama Heraklius Setelah dia bercakap-cakap Lantas Heraklius bilang Kalau benar semua yang anda katakan tadi Tentang sifat orang ini Maka orang ini adalah Nabi Sebagaimana yang kami kenal dalam kitab-kitab kami Maka sampaikan Bahwa kalau saya Kalau dia ada di depan saya Saya akan cium kaki dia Dan kalau dia Kalau dia mau tahu Kekuasaan dia sebentar lagi Akan sampai di depan saya Maka dia kumpulin seluruh orang-orang Pembesar-pembesar Dia bilang Kita masuk Islam aja Seluruh pembesar Wah heboh Wah gila ini Tuan rumah Insya Allah dirahmati Allah Mas Dhani Mas Ahmad Dhani Dan juga anak-anaknya Terutama Mas Al-El Dandul Sudah apal saya Al-El Dandul Cuma nama lengkapnya belum Nanti insya Allah kita berkenal lebih lanjut Pada hari ini Saya coba ingin Mencoba untuk menyampaikan ya Satu materi yang saya pilih Ini adalah materi Yang menjadi Tadi sudah saya samar pada Pak Rizal Ini materi saya buat Pada tahun 2008 Sebenarnya materi ini lebih Lebih lagi mengakar Karena memang Berhubungan langsung dengan sejarah saya Ketika saya masuk Islam Saya masuk Islam tahun 2002 Ketika berdiskusi dengan Ustaz Fatih Karim Ustaz Fatih Karim cerita pada saya Tentang seorang pemuda Namanya Muhammad Al-Fatih Nah pemuda ini Namanya Muhammad Al-Fatih ini Yang menginspirasi Ustaz Fatih Karim Punya nama Fatih Karim Aslinya bukan Aslinya kita panggil Kang Ari Kang Ari Nah karena nama aslinya bukan Fatih Karim Maka Fatih ini dari sini Nah setelah saya kemudian Mendengarkan cerita tentang Muhammad Al-Fatih Maka saya bilang Kang Saya boleh gak milih nama Islam Boleh katanya Maka saya pilih nama Islam Sejak 2002 Itu adalah Muhammad Al-Fatih Itu nama saya sejak 2002 Dan saya punya tanggung jawab Untuk memperkenalkan ini Dan pada saat itu Orang-orang belum tahu 2007 Untuk kedua kalinya Saya dengar Muhammad Al-Fatih Dari orang lain Namanya Ustaz Hafiz Abdurrahman Ustaz kita semua Beliau sekarang Bangun pesantren Jadi bukan pesantren saya Saya bantu beliau Untuk bangun pesantren Karena beliau memang Kiai Haji Memang ya Orang pesantrenan Luar biasa Dia menceritakan tentang Kisah Muhammad Al-Fatih Maka saya merasa Ini tanggung jawab saya Sejak tahun 2002 Belum saya realisasikan Maka sejak tahun 2007 Itulah Saya benar-benar serius Untuk menyelidiki Tentang Muhammad Al-Fatih Dan buat Satu materi Tentang Muhammad Al-Fatih Lebih karena Kekesalan saya Waktu itu Jadi Boleh gak sih Seorang muslim itu Punya rasa kesal Boleh Tapi cara merespon Rasa kesal itu Seperti apa Untuk prove Something pada orang lain Kita harus membuktikan Sesuatu bahwa Yang dia sangka Itu adalah sesuatu yang salah Karena balasan terbaik Pada orang-orang yang Nyinyir adalah Dengan berkarya Karena karya itu Yang paling dibenci Sama orang-orang Yang memang Ingin menjatuhkan kita Nah maka Muhammad Al-Fatih Ini adalah sebuah materi Yang saya buat Ketika orang meragukan Tentang kebangkitan Islam Awalnya itu Maka ini materi Sudah dari tahun 2008 Maka masih ada Follow At Felix Yau Waktu itu di Twitter 2008 Jadi belum masuk Ke Instagram Nah di gambar ini Semuanya palsu Kecuali satu Pedang Pedangnya asli Dan kalau nanti Setelah kisah ini Mas Ahmad Dhani Mau ke Istanbul Insya Allah Saya akan pandu Secara pribadi Top Kpe Kita akan pandu Secara pribadi Seluruh Istanbul Karena bagi saya Saya lebih Saya lebih Saya lebih mengenal Istanbul daripada Di Jakarta Enaknya bulan apa? Enaknya bulan April Jadi Jadi kalau di Jakarta Saya bisa nyasar Tapi kalau Istanbul Enggak Karena Enggak mungkin Orang nyasar Di Istanbul You'll never get lost In Istanbul Kamu enggak akan pernah Tersesat di Istanbul Kecuali kalau kamu Memang benar-benar Enggak punya Intelijensi Nah Semuanya ini adalah Adalah Betul Nah jadi Ini adalah semuanya Palsu Kecuali pedangnya Pedangnya asli Adanya di museum Top Kpe Tapi banyak orang Kesana gak ngeliat Pedang ini Karena dilewatkan Begitu saja Karena disimpen Di satu ruangan Beda Karena pedang-pedangnya Ini pedang Ini kayak dua ya Kayak dua ya Jadi disitu ya Satu Berarti matanya Ada yang blur Nah ini pedangnya Sekitar satu setengah meter Tengahnya ada Inskripsi dalam bahasa Arab Doa dia Kepada Allah Dan salah satu doa dia Yang menariknya adalah Dia pertama Memuji Allah Yang telah menurunkan Ayat-ayat yang bercahaya Memperkuat kaum muslimin Dengan kemudian Pedang-pedang Dan kemudian Dengan agama yang benar Lalu kemudian Yang paling menarik adalah Semoga yang mendekati Pedang ini adalah Leher-leher orang yang ingkar Kepada Allah Iya bisa jadi dari situ Iya Betul Hampir sama Nah ini adalah Tana Muhammad Al-Fati Pertama-tama Saya coba ingin jelasin Satu konsep tentang Bisharoh Rasulullah S.A.W Bisharoh ini adalah Kalau dalam bahasa Indonesia Kadang-kadang orang Ngundang ustad Terus tanya Mohon maaf ustad Bisharohnya berapa ya Saya waktu itu bingung Kenapa Karena dalam bahasa Arab Yang saya pahami Bisharoh itu Bisharoh itu Artinya adalah Kabar gembira Sedangkan orang-orang Di Indonesia Ustaz-ustad mengartikan Bisharoh sama dengan Amplop Mungkin karena Ustaz itu senang Ketika dikasih Amplop gitu kan ya Nah maka Kabar gembira Itu adalah Bisharoh Bisharoh adalah Kabar gembira Dari Rasulullah S.A.W Bagi saya Kabar gembira ini Adalah sesuatu Yang menjaga saya Agar tetap on track Ketika saya lagi lesu Ketika saya lagi futur Ketika saya lagi Merasa lemes Ketika saya lagi merasa Bahwa kayaknya ini Susah banget Maka saya selalu ingat Bisharoh Ibarat kata seperti apa Seperti tempat berteduh Di tengah-tengah terik Dan seperti tempat berharap Ketika kita lagi putus asa Jadi ini adalah Bisharoh Singkat cerita Bisharoh ini adalah Sebuah kabar Daripada Allah dan Rasul Berkaitan Tentang masa depan Yang kita belum mampu lihat Tapi kita senang Karena itu Yang ngasih tau adalah Allah dan Rasulnya Contoh Surga itu Bisharoh Ketika kita lagi lemes Kemudian kita dikasih Tentang surga Contoh lagi misalnya Ketika kita lagi bingung Ketika kita lagi Merasa lemah Allah kasih tau Nanti di surga itu Kalian sudah disediakan Gini-gini loh Kalian sudah disediakan Balasan-balasan yang terbaik loh Maka perbuatlah sekarang Itu membuat kita Semakin semangat Salah satu Bisharoh Adalah surganya Allah Tapi tidak melulu Bisharoh itu Berkaitan dengan masalah Akhirat Tapi juga berkaitan Dengan masalah dunia Contoh seperti apa Contoh seperti ini Jadi ini adalah sedikit Bicara tentang sejarah Ini Peta ini diambil sekitar tahun 620-an Atau lebih tepatnya 622 Masihi Peta ini Dulu Nggak ada Nggak ada dunia-dunia seribet sekarang Dunia jaman dulu Gampang Cuma dibagi dua East West Selesai Sama kayak Roma Betul East West Tapi tadi Bisharoh menarik Jadi kalau disini Amplop ya Amplop Jadi translasinya Angpah Nah betul Angpah itu termasuk Bisharoh Nah Yang namanya East Adalah Persia Persia adalah peradaban tua banget Peradaban yang Ya sangat tua lah Waktu itu ketika tahun 622 Dia sudah berusia Kira-kira 1173 tahun Peradaban tua Peradaban lama Peradaban yang besar banget Dan dia Menguasai sekitar 7,4 juta Kilometer persegi Jadi hampir sekitar 3,5 kali lipatnya Indonesia Sama laut-lautnya sekalian Nah sedangkan Romawi Ini menjadikan Lautan Mediterania Sebagai lautan pribadi mereka Nah ini lihat Ini lautan Mediterania nih Ini lautan pribadinya Orang-orang Romawi Maka dikatakan sebagai Ya lautnya Romawi Nah karena mereka Menguasai lautan Sebegitu besar Maka mereka punya Kesempatan untuk Membuat Sebuah Armada laut Paling hebat di dunia Sorry aku interruptsi ya Itu kan 620 ya Iya kan 650 tahun 650 tahun Masihi Oh iya Petanya 620-an tahun Masihi Berarti itu Udah Sisa-sisa Dari Imperium Romawi Betul Nah Romawi udah gak ada Sisa-sisa aja Kecil-kecil aja itu Betul Sisa-sisa Persia Sekaligus Sekaligus Kebangkitan Romawi Timur Tapi pecah-pecahnya Romawi Barat Nah karena Ini adalah Sebelah Sebelah utara masih solid Sebelah utara Justru pecah juga Karena Betul Pecah semua Nah jadi Kalau kita lihat Ini adalah Persia Mereka bersatu Tapi sudah sisa-sisa Karena memang sudah sangat lemah sekali Karena mereka sering perang berdua kan Sering perang berdua Nah ini adalah kemudian Romawi Romawi kebagi dua Ada Romawi sebelah timur Ada Romawi sebelah barat Romawi sebelah barat Setelah kemudian Konstantin Memindahkan ibu kotanya Ke Konstantinopel Makanya namanya kan Konstantinopel Karena dari namanya Konstantin Maka Eropa Barat itu Pecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan Dan pecah-pecahnya menjadi kerajaan itu Mereka buat satu perkumpulan Namanya The Holy Roman Emperor Nah Holy Roman Emperor ini Punya-punya satu pemimpin Namanya Paus Kenapa Paus? Karena sebelah sono Romawi sebelah barat Ini adalah penghuninya orang-orang Latin Orang-orang Latin ini punya agama Namanya Kristen Katolik Sedangkan orang-orang Romawi sebelah timur Yang sebelah ini Yang warna ungu ini Ini punya Punyanya orang-orang Yunani Yang pertama kali menerima agama Nasrani Maka mereka nama agamanya Kristen Ortodoks Nah coba saya ulangi lagi Sebelah sini Kristen Ortodoks Atau Romawi Atau Bizantium Sebelah sini adalah Romawi sebelah Sebelah barat Yang mereka punya perkumpulan Namanya Holy Roman Emperor Orang-orangnya orang-orang Latin Dan agamanya adalah Kristen Katolik Kristen Protestan mana? Belum menyambung Karena urusannya belum sampai disini 622 itu sekaligus menjadi Satu tahun penting di dalam Islam Karena terjadi peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah Nah dari Rasulullah dari Mekah Disini Mekah ke Madinah Ini bukan bendera Ini bukan bendera partai Atau bukan bendera HTI Ini adalah bendera Rasulullah Berdasarkan hadis yang sangat jelas Di Madinah beliau mendirikan Sebuah kepemimpinan baru Dan pada saat itu Beliau diapit oleh dua raksasa besar Satu adalah Imperium Persia Satu lagi Imperium Romawi Romawi sekitar 5 juta kilometer persegi Dan kemudian Persia sekitar 7,4 juta kilometer persegi Apa buktinya? Suatu waktu tahun 627-an Itu Rasulullah pernah dapat satu ayat daripada Allah Gulibatir Rum fi'atnal'ad Akan dikalahkan orang-orang Romawi Di tempat yang paling dekat Wahum mimba di ghalabihim sayakhlibun fi bid'aisinin Dan setelah mereka dikalahkan Mereka akan kembali mengalahkan Persia Dalam waktu dekat Kenapa ayat ini bisa turun? Karena pada tahun 627 Itu para sahabat sedang rami Tentang pembicaraan dunia Apa pembicaraan dunia? Ada class of civilization Ada sebuah peran besar Namanya Perso-Roman War 627 itu besar sekali Dan saking besarnya pembicaraan itu Orang-orang yang bilang Ini yang menang siapa nih? Persia kah? Yang sudah lebih senior? Atau Romawi kah? Yang kaya anak muda? Mereka bilang ini siapa yang menang nih? Persia kah yang akan menang-menang-menang Romawi? Salah satunya ada di film 300 300 Nah itu kan Persia lawan Yunani Betul Nanti Persia lawan Romawi Nah setelah kemudian mereka bertanya-tanya Bahkan Abu Bakar ikut taruhan Abu Bakar taruhan Kenapa? Karena pada saat itu Di Madinah Itu sentimennya adalah Orang Madinah itu memihak Para penyembah api Zoroaster Pokoknya kami pihak mereka Mereka pasti menang Ahura Mazda Betul Ahura Mazda Apa namanya? Queen Freddie Mercury Ahura Mazda Jadi agamanya Freddie Mercury Nah jadi ketika itu Kemudian orang-orang Muslim Merasa gak suka Kenapa? Karena mereka merasa Sesentimen dengan orang-orang Nasrani Karena pada saat itu Romance adalah orang-orang Nasrani Maka mereka bilang Enggak kami kira Pasti Romawi yang menang Maka Abu Bakar Sampai taruhan Setelah taruhan Kemudian para sahabat Nanya pada Rasulullah Ya Rasulullah Yang menang Persia atau Romawi? Dikasih note Dikasih pada Rasulullah Dikasih note itu Kalau sekarang taruhan Ini pur berapa Nah jadi ketika Belum ada Nah jadi ketika Mungkin sambil minum-minum Nah jadi Jadi waktu itu Yang bersifat Betul Belum diharamkan Belum diharamkan Ya mungkin dikasih note itu Betul Jadi setelah Setelah kemudian Ditanya pada Rasulullah Rasul jawab Sorry Rasul gak jawab Tapi Rasul nunggu wahyu Setelah nunggu wahyu Datang kemudian Ayatnya Akan dikalahkan Orang-orang Romawi Dalam tempat Yang paling rendah Atau dalam waktu Yang paling dekat Ternyata betul Kalahnya waktunya dekat Dan tempatnya paling rendah Di laut mati That's it Nah jadi Di laut mati Kemudian mereka dikalahkan Terus kemudian Pada saat itu Dikalahkan Romawi orang-orang Tapi kata Rasulullah Tapi mereka akan kembali menang Setelah beberapa waktu Maka Abu Bakar bilang Kalau itu saya naikin taruhan saya Nah kenapa Nanti kan ini kan berarti Mereka lihat Wah ini kayaknya Romawi kalah Setelah itu dia bakal menang Dinain taruhannya dalam jangka waktu 10 tahun Dan Abu Bakar menang taruhan berarti Betul Karena ini langsung datang dari Allah Kalah duluan Terus kemudian menang Menangnya tahun berapa? Menangnya tahun 629 Muncul seorang pahlawan hebat Daripada orang-orang Romawi Berhasil membalikkan keadaan Ibarat zaman sekarang itu ya Satriopiningitnya lah Dia muncul namanya Herakles Heraklius 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 The Great Herakles Heraklius Beda Jadi The Great Herakles ini Kemudian berhasil Kemudian membalik keadaan Menang melawan Persia Dalam berbagai macam perang Berhasil merebut salib suci The Holy The Holy Apa namanya Crucifixion ya Atau The Holy Bukan Ya inilah pokoknya salib suci Salib suci yang mereka yakini Ada tempat Holy Cross Tempat di salibnya Yesus Nah diambil balik Dan ini kemudian diarak Diarak Kemudian salibnya ini Diarak dari tempat kemenangannya Sampai ke Yerusalem Sampai ke Baitul Maqdis Ketika dia sudah sampai Ke Baitul Maqdis Ini salib ditaruh di depan Gereja Makam Kudus Horis Pulkur Lalu kemudian setelah itu Dia kemudian berdoa disitu Setelah selesai berdoa Dia dikabarkan Dapat surat pertama kali Dalam bahasa Arab Heraklius Dapat surat pertama kali Tulisannya Bismillahirrahmanirrahim Min Muhammadin Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Ila Heraklius Kemudian dari Rasulullah Kepada Heraklius Disitu ada stempelnya Nabi Nabi ngajak dia Untuk masuk Islam Kemudian Heraklius Ngeliat ini Heraklius kan pinter Karena surat yang sama Dikirim juga ke Kisra Kisra baru kalah perang Dapat surat Lagi kalah perang Dapat surat Stres Ini orang ngapain sih Siapa dia Berani-beraninya Karena zaman dulu itu Kalau kita nulis surat pada raja Harus ada puji-pujian dulu Dari Felix Siau Kepada Fatih Karim Yang rumah Sorry bukan Kepada Fatih Karim Yang punya rumah besar Yang punya duit banyak Yang punya mobil banyak juga Yang anak-anaknya juga banyak Istri-istri baru satu Misalnya Istri baru satu Dan dari Felix Hambamu yang hina Pengen minta bantuan Kan gitu kan ya Itu kan cara untuk dulu Orang berkorespondensi Liat aja surat-surat di Nusantara Semua pujian dulu Kepada raja Yang memiliki ribuan pulau Yang memiliki Betul Puji-puji-puji Betul Baru saya yang sangat lemah Kan gitu kan enak Betul Tapi ini surat dimulai dengan Min Muhammadin Ini dari Muhammad Delegasi Dari atas ke bawah Ini dari Muhammad kepada Heraklius Dari Muhammad kepada Kisra Ketika Kisra baca itu Langsung dirobek suratnya Karena dia bikin same level Betul Dia siapa Same level kayak saya Sedangkan Orang-orang Raja Persia Julukannya Syahansyah 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 Raja di atas raja Makanya catur Itu kalau rajanya mati Namanya skakmat Awalnya sahmat Sahmat Raja mati Nah itu kan permainan Persia Nah setelah dirobek Orang-orang yang Yang nganterin suratmu dibunuh Dia datang pada Rasulullah Ya Rasulullah ini suratmu Suratmu dirobek Rasul langsung berdoa Semoga Allah merobek-robek kekuasaan dia Sebagaimana dia merobek-robek kekuasaan saya Surat daripada saya Bener Akhirnya setelah ini terjadi Ini hancur Berantakan Pada tahun 651 Semuanya masuk wilayah Islam Dalam waktu Sangat sedikit sekali Sedangkan orang-orang Romawi Heraklus lebih pintar Dia orang yang belajar agama Ketika dia baca surat ini Dia kumpulin seluruh orang-orang Lalu kemudian Dia bilang Panggilkan saya orang Arab Saya mau tahu siapa Muhammad Jadi dia teologian Betul Betul Akhirnya Dapatlah satu orang Arab Ternyata orang Arab ini dekat dengan Nabi Bahkan keluarganya Termasuk pembesar Dan keluarganya Nabi Siapa namanya Abu Sufyan Abu Sufyan belum masuk Islam Dan setelah dia masuk Islam Dia ceritakan hadis ini Yang ada di dalam Sohib Bukhari Nah kemudian Apa yang dia ceritain Bercakap-cakap lah Dia sama Heraklius Setelah dia bercakap-cakap Lantas Heraklius bilang Kalau benar semua yang Anda katakan tadi Tentang sifat orang ini Maka orang ini adalah Nabi Sebagaimana yang kami kenal Dalam kitab-kitab kami Maka sampaikan Bahwa kalau saya Kalau dia ada di depan saya Saya akan cium kaki dia Dan kalau dia Kalau dia mau tahu Kekuasaan dia sebentar lagi Akan sampai di depan saya Maka dia kumpulin Seluruh orang-orang Pembesar-pembesar Dia bilang Kita masuk Islam aja Seluruh pembesar bilang Heboh Gila ini Raja kita udah stres Dia bilang gak jadi Nah setelah Bercanda Gak jadi Prank Lalu kemudian Utusannya dibalikin pada Rasulullah Lalu kemudian Rasulullah mendapatkan Rasulullah ya Rasulullah kemudian mendoakan Tapi mereka gak jadi masuk Islam Tapi Gak jadi masuk Islam Dan akhirnya Heraklius Akhirnya kesian Kesian banget Karena terusir kan Nah akhirnya kemudian Ini kemudian yang terjadi Tapi saya gak masuk pada tahun 629 Saya akan masuk disini aja Ini tahun 622 Begitu besar Kemudian kekuasaan Persia dan Romawi Dan pada tahun 622 itu Ini kejadiannya Sampai jumpa